Ya masih dari kota Malang pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan bermotif cemburu hubungan cinta sejenis. Sebelumnya korban ditemukan mengambang di aliran Sungai Bango Februari lalu. Dengan dugaan awal korban tewas akibat hanyut. Namun berkat kecelian polisi, pelaku akhirnya berhasil dibekuk. Inilah dokumen saat korban hari setiawa. Ditemukan oleh warga tewas di aliran Sungai Bango, Jalan Teluk Bayur, Kota Malang, 10 Februari lalu. Polisi dan relawan sempat kesulitan melakukan evakuasi karena sulitnya medan. Dugaan saat itu korban warga Pakis ini meninggal akibat hanyut di sungai. Namun Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menemukan kejanggalan. Dari penyelidikan dan keterangan keluarga korban. Terungkap bahwa Haris adalah korban pembunuhan. Terlebih lagi, dugaan tersebut diperkuat dengan keberadaan sepeda motor milik korban yang dibawa tersangka MDH. Korban sedang mabuk, kemudian dibonceng oleh si pelaku menggunakan motor korban ke pinggiran sungai. Kemudian di pinggiran sungai tersebut, pada saat itu posisi hujan deras, ariran sungai deras, kemudian si korban yang masih hidup dihanyutkan di sungai. Mengacu kepada salah satu unit sepeda motor milik korban, plat N5563BB ini, berada dalam penguasaan si tersangka. Ini juga kita dalami bahwa ada timeline. Kasatreskrim Poloresa Malang Kota, AKP Bayu mengatakan bahwa modus tersangka karena adanya rasa sakit hati dan cemburu, serta ingin memiliki motor korban. Diduga pelaku memiliki penyimpangan seksual terhadap korban, sementara korban sudah memiliki istri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwan Syah, AI News melaporkan.